Dasar-dasar pertolongan pertama Pengantar PP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada semata kali ini kita akan belajar terkait materi First Aid Apa itu First Aid? Adalah pertolongan pertama Materi ini dahulu bernama P3K Pertolongan pertama pada keselakaan Namun sudah berganti nama menjadi First Aid Atau di bahasa Indonesia kan menjadi pertolongan pertama Atau disingkat dengan PP Pengertian PP Sering terjadi keselakaan di masyarakat Masyarakat awam itu cenderung ingin menolong Namun apakah mereka cukup untuk ilmu Atau pembangunan terkait dengan PP Nah itu belum tentu Makanya sangat penting ilmu PP itu dipelajari oleh kita semua Baik awam terlaki maupun masyarakat awam biasa Karena ternyata kepedulian itu tidak cukup hanya untuk menolong Tetapi harus disertai dengan ilmu PP Nah apa itu ilmu PP? Nah kita pelajari sekarang ya Ilmu PP itu merupakan pemberian pertolongan secara segera Nah ini kata kunci adalah segera Kepada siapa? Kepada orang sakit atau yang cenderung Atau yang mengalami keselakaan Yang membutuhkan penanganan medis dasar Pelaku PP atau First Aider Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pelaku PP Atau First Aider Pelaku pertolongan pertama Siapakah yang masuk kriteria dalam pelaku PP? Apakah semua orang yang melihat kecelakaan bisa dikategorikan sebagai pelaku PP? Nah kita lihat definisinya Bahwa pelaku PP itu adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian kecelakaan Namun ada catatan berikutnya Yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar Jadi tidak sebarang orang saat melihat sebuah kecelakaan itu bisa dikategorikan Masuk kriteria kepada pelaku PP Namun harus memiliki ilmu dasar terkait dengan ilmu medis dasar Jadi tidak sebarang orang Contoh nih misalkan Sebagai contoh saya sedang berada di pinggir jalan Sedang ngongkrong atau mungkin saya sebagai pengayuh becak Ataupun pekerjaan yang lain Nah kebetulan di saat itu di perumatan jalan terjadi kecelakaan Nah apakah saya bisa masuk ke TN sebagai pelaku PP? Tentu tidak Karena saya belum memiliki kemampuan Nah apabila misalkan pengayuh becak tadi Para pekerja atau mungkin orang-orang yang orang-orang di pinggir jalan sudah mengikuti perumatan PP Nah itu bisa dikategorikan sebagai pelaku PP ataupun first aid Tujuan Pertolongan Pertama atau PP Kemudian kita akan belajar Apa sih tujuan dari pertolongan pertama atau PP ini Nah itu ada tiga level Yang pertama adalah untuk melamatkan jiwa penderita Nah ini level yang paling tinggi Jadi kita semaksimal mungkin diharapkan selaku pelaku PP dapat melakukan penanganan terhadap para korban Sehingga nantinya bisa untuk melamatkan jiwa penderita Bukan berarti untuk mencegah maut Tapi kita berikhtiar semaksimal mungkin agar dapat memberikan pertolongan kepada penderita Kemudian kita lihat tujuan Pertolongan yang kedua adalah untuk mencegah cacat Nah ini sangat penting Karena apa? Manakala terjadi sebuah luka ataupun cedera ataupun patah tulang yang menimpa kepada seorang penderita Kalau tidak diberikan langkah-langkah PP di lokas kejadian yang kemudian dirujuk ke fasrat kesehatan Entah itu klinik, puskesmas atau rumah sakit Kalau tidak dilakukan penderita sebelumnya Nah ini yang sangat berisiko tinggi untuk terjadi kecacatan Sehingga dalam hal ini PP bertugas atau mempunyai tujuan adalah untuk mencegah cacat bagi para penderita Yang terakhir, tujuan dari PP adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada penderita Sekaligus untuk menunjang upaya penyembuhan Jadi selaku pelaku PP atau first aider kita dituntut untuk memberikan rasa nyaman Dengan rasa lembut, penolkasi sayang, jangan beruntak mentah kepada penderita Kemudian yang perlu disampaikan di dunia adalah bahwa tindakan PP itu adalah untuk menunjang upaya penyembuhan Nah perlu saya sampaikan bahwa PP itu sendiri bukan tindakan medis Jadi kalau boleh dibagi ada tindakan PP di lokas kejadian Kemudian dilakukan tindakan medis di fasrat kesehatan Baik itu klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit Jadi PP itu sendiri bukan merupakan tindakan medis PP dilakukan adalah di lokas kejadian Kemudian dilakukan perujukan atau merefer ke rumah sakit terdekat Demikian untuk 3 tujuan dari pertolongan pertama Yang berikutnya kita akan belajar Dasar hukum yang berkait dengan pertolongan pertama di negara kita Di negara Satuan Republik Indonesia Ada di KUHP kita, nah kita lihat di sini Ada pasal 531 KUHP Nah ini tentang apa? Pelanggilan tentang orang yang perlu ditolong Nah kita kenapa perlu belajar ilmu PP? Karena begini saudara-saudara Bahwa apabila kita menemukan sebuah kondisi gawat darurat Di lokasi tertentu gitu ya Kemudian ada seseorang yang malah menungka Bahkan parah Boleh dikata mungkin berada di skala perumah Nah kita sebisa mungkin hendaknya memberikan pertolongan Sebisanya, semampu kita Contohnya apa? Kalau tidak bisa melakukan pertolongan pertama Minimal kita berteriak minta tolong Tolong, tolong! Nah nanti masyarakat akan mendekat Yang kemudian akan memberikan pertolongan kepada si penderita Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh membiarkan kondisi gawat di depan mata kita Yang berikutnya, terkait dengan KWP Pasal 531 ini juga terkait dengan saat kita menunjukkan pertolongan Tidaknya dilakukan secara prosedura Nah kalau dilakukan PP dikenal sesuai dengan protaknya Jadi tidak boleh sembarangan Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan lingkungan Tidak boleh suksokan atau semau kue Ini mengatuk tentang apa? Tentang penilaian daerah pedis harus menjaga perahasiaan penderita yang ditolong Ini merupakan satu proyek etik bagi first aider atau pelaku PP Kita tidak boleh sembarangan Misalkan setelah membiarkan pertolongan kepada perubahan kecerataan di jalan raya Kemudian kita bercerita Entah itu ke istri, ataupun ke suami, ke anak, atau ke teman kita Yang itu merupakan aipsi penderita Apabila misalnya penderita, kemudian melakukan pemberatan atau melakukan pemberatan Kita nanti bisa ternyata tuntut Dan itu nantinya kita bisa melanggar pasal 32 kalwati kita Jadi ya guys, jadi jangan sampai lupa Karena ini harus dicapkan baik-baik, dasar umurnya Supaya kita tidak melanggar terkait dengan pertolongan pertama Yang berikutnya, kita akan belajar terkait dengan permintaan persetujuan Atau permintaan izin sekaligus meminta dua orang dewasa menjadi saksi pertolongan pertama Bagaimana maksudnya? Nah, begini berjelasannya Saat kita akan memberikan pertolongan kepada seseorang yang mengalami keselakaan atau permusiban Nah, perlu diperhatikan Kita tidak boleh, kita dilarang untuk serta-merta memegang si korban kemudian melakukan tindakan Harus diingat, kita sebagai first aider atau pelaku PT harus meminta izin terlebih dahulu Atas persetujuan si penderita Apabila si penderita itu sadar, kita bisa langsung memberikan permintaan izin kepada penderita Saya kasih contoh misalkan Mohon maaf, Pak, Bu, Pak B, saya Andrew, saya dari PMP Apakah saya boleh memberikan pertolongan? Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan izin atau persetujuan dari si penderita Nah, izin ini bisa secara verbal dikembangkan oleh si penderita Manakala penderita itu masih sadar penuh Jadi mungkin dia menjawab Ya, mas, silakan mas, tolong saya mas, itu sakit banget mas Nah, itu berarti sudah diizinkan Atau yang sifatnya tersirat Sebagai bahasa-bahasa isyarakat, bagaimana terkentu Sehingga nantinya kita mendapatkan izin dari penderita Contohnya bagaimana? Misalkan dengan anggulan kepala Nah, seperti ini Atau hanya mungkin dengan kedipan mata Nah, itu sebagai tanda persetujuan dari si penderita Untuk ditolong Sekarang, permasalahan kemudian adalah Bagaimana kalau misalkan si penderita itu tidak sadarkan diri Atau dalam kondisi tidak respon Atau istilah medisnya un-respon Bagaimana cara kita meminta persetujuan? Nah, yang pertama Kita bisa meminta persetujuan kepada keluarga terdekat Misalkan di lingkungan sekitar ada keluarganya Tanyakan Misalkan, Pak, Bu, Dave, ada enggak yang ini keluar dari si pasien atau menderita? Oh iya mas, itu bapaknya tadi yang boncengan Nah, minta izinnya misalkan ke bapaknya Atau ke ibunya Itu yang pertama Kemudian kalau tidak ada beliau berlurga bagaimana mas? Nah, adalah kita meminta bantuan Untuk meminta persetujuan ke siapa? Ke teman Atau kerabat yang terdekat Misalkan tadi naik kendaraan motor berboncengan Tanyakan, tadi boncengan sama siapa? Oh itu temannya tadi pulang sekolah baru Nah, kita bisa menanyakan ke temannya D, misalkan atur mas berat Apakah saya boleh memberikan pertolongan kepada temannya? Oh iya mas, silahkan ditolong Nah, itu berarti kita sudah mendapatkan izin atau persetujuan Yang berikutnya, permasalahannya kalau di lapangan terjadi Kalau tidak ada keluarga, tidak ada teman Tidak ada kerabat yang dikenal oleh si penderita Bagaimana? Maka, kita minta izin atau persetujuan kepada orang yang berturung Contohnya seperti ini Papa, aku mohon izin Saya indro, saya dari PMP Saya akan memberikan pertolongan kepada si korban Apakah saya diizinkan? Nah, mungkin nanti masyarakat itu menjawab Oh iya mas, silahkan mas, juta lo mas, kasian mas Nah, itu terkait dengan permintaan izin atau persetujuan Yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah Untuk meminta dua orang dewasa menjadi saksi kita Dalam memberikan pertolongan pertama Kita lihat di sekitar orang yang berbunuh Misalkan ada bapak-bapak atau orang dewasa Yang kita milih, ya, mampu menjadi saksi kita Maka, kita minta bantuan ke mereka Seperti ini contohnya Misalkan, Pak mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya Pak Budi, mas Oh iya misalkan Pak Budi, mohon maaf, apakah Pak Budi bersedia menjadi saksi saya Dalam memberikan pertolongan kepada penderita? Oh iya mas, mas saya siap Boleh, ya, boleh lapis-lapis dewasa ataupun perempuan dewasa Misalkan, ibu-ibu, mohon maaf, dengan ibu siapa? Oh iya saya dengan Bu Ani, mas Bu Ani, apakah Bu Ani bersedia menjadi saksi saya Dalam memberikan pertolongan kepada si korban? Nah, misalkan ibu itu bersedia Maka kita sudah dapat dua orang saksi Nah, kalau kita bersedia, kita jangan memaksa Tetapi minta orang dewasa yang lainnya untuk menjadi saksi kita Ya, itu beberapa yang harus kita persiapkan sebelum melakukan tindakan pertolongan Nah, kita minta bantuan dua orang saksi ini adalah Itu merupakan langkah-langkah antisipatif Manakala setelah kita melakukan tindakan pertolongan Yang namanya takdir ya, kita enggak tahu Mungkin ya, bisa jadi setelah kita melakukan pertolongan Dilalah ya, ini oleh orang Jawa bilang Pastinya itu kemudian sampai meninggal diunia Nah, pihak keluarga mungkin enggak terima Kemudian mengajukan pelaporan ke pihak berwajib Nah, kemudian nanti kita sebagai penolong mungkin akan dimintai keterangan Apakah yang sudah kita lakukan Pemadat-pemadat itu sesuai dengan protaknya atau tidak Apakah ada yang dianggap sebagai malpratik Nah, itulah dua fungsi dari kita meminta dua orang dewasa untuk menjadi saksi kita Dalam melakukan tindakan pertolongan pertama atau PP Kewajiban pelaku PP atau First Aider Yang berikutnya, apa saja sih kewajiban dari First Aider atau pelaku pertolongan pertama Ini bisa kita pelajari Yang pertama adalah menjaga keselamatan diri tentunya Ya, diri pribadi si penolong itu sendiri Kemudian menjaga keselamatan orang lain juga Penderita dan orang di sekitarnya Jadi lingkungan sekitar tempat kejadian Itu juga dijaga keselamatannya Pastikan keamanannya Lantas yang kedua adalah Kita dapat menjangkau penderita atau si pasien itu sendiri Ya, kemudian Menganali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa Misalkan kalau misalkan di lalu lintas Kita harus bisa mengatur lalu lintas Supaya tidak membahayakan Kemudian kalau lokasinya di daerah yang kebakaran Kita juga harus mengatasi bagi mereka caranya Agar jangan sampai terjadi korban itu bertambah banyak Kemudian, jangan lupa kita untuk meminta bantuan Untuk menuju ke rumah sakit terdekat Kemudian, memberikan pertolongan secara cepat dan tepat Itu tadi kata kuncinya Ingat dua kata, cepat dan tepat Yang berikutnya Kita hendaknya dapat membantu pelaku PP lainnya Apabila terjadi korban masal atau korban yang banyak Nah, kita hendaknya saling membantu Satu sama lain Nah, itu nanti ada tema kursus Yaitu di penanganan korban banyak Ya, atau incident command system Nah, itu ada sistem labeling Di mana yang dihormaskan adalah merah Kemudian label kuning Label hijau Dan yang terakhir adalah label hitam Terus, apa lagi wajiban pelaku PP berikutnya Ikut menjaga kerahasiaan medisi penderita Nah, nanti sudah dijelaskan Di bab mengenai kerahasiaan penderita Ada KUHP yang mengatur akan hal persidupu Kemudian, yang berikutnya adalah Lakukan komunikasi dengan petugas lainnya Misalkan membutuhkan ambulan Membutuhkan peralatan Apakah bidai, mitela Atau membutuhkan tandu Nah, itu harus segera Sehingga nanti untuk tim PP Dapat melakukan kegiatan bersama-sama Secara aktif dan benar Kemudian, yang terakhir dari wajiban Dari pelaku PP atau first aiders ini adalah Untuk mempersiapkan penderita Untuk ditransportasikan Ke fasilitas kesehatan terdekat Tempat perjudan terdekat Apakah bisa klinik, bus kismas Ataupun rumah sakit Kualifikasi pelaku PP atau first aider Berikutnya, kita akan mempelajari Terkait dengan kualifikasi pelaku PP Atau first aider Ada beberapa poin yang kita pelajari Dan dicampkan baik-baik Apa saja kita ulas Yang pertama Nah, kita sebagai first aider Harus jujur dan bertanggung jawab Yaitu sikap moral yang lebih ditunjung tinggi oleh para first aider Kemudian, yang berikutnya Berlaku profesional Di saat kita bertugas Harus profesional Jangan melakukan tindakan-tindakan Yang di luar kekenangan kita Selanjutnya adalah Kita hanya mempunyai kematangan emosional Tidak boleh labil Jadi, jiwanya itu emosinya harus stabil Jangan mudah berubah-ubah Jangan mudi Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu Jadi, harus stabil Secara emosi jiwanya Yang berikutnya Mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi Karena apa? PP ini bisa terjadi dimanapun Di jalanan Di rumah Mungkin di perkampungan Bisa di kebun Di sawah Di lapangan Dimanapun Ini bisa terjadi Sehingga kita harus mampu untuk memiliki kemampuan bersosialisasi Yang berikutnya Benar ya, para fosialisasi itu mempunyai kemampuan nyata yang terukur Nah, sesuai dengan serifikasi PMI Nah, ini kalau berbicara di PMI Kalau dengan organisasi yang lain Harus mempunyai standarisasi Sesuai dengan kompetensinya Ya, tidak asal-asalan Tidak semau gue gitu bahasanya Yang berikutnya Nah, ini dia Kita harus selalu menjaga kondisi fisik kita Agar selalu sehat dan mudah Karena itu salah-salah syarat dalam membuat pertolongan Jangan sampai kita membuat pertolongan Namun diri kita sendiri Masih mengalami gangguan kesihatan Ya Sehingga kita tidak bisa maksimal untuk membuat pertolongan Dan akibat lainnya adalah Kita bisa mengkontaminasi Atau mengulatkan penyakit yang dijelaskan oleh kita Kepada si penderita Dan yang lain Nah, sebagai fisik eder Mempunyai rasa bangga Ya, rasa bangga ini Yang dalam hati yang positif Tidak berlebihan Yang kecederungan Nanti arahnya malah ke sombong Ataupun takabu Jadi kita mempunyai rasa bersyukur Kita sudah bangga Kita mampu memberikan pertolongan kepada orang lain Tapi sebatas yang positif Tidak boleh berlebihan sampai ke arah sombong Ataupun takabu Sebelum melakukan tindakan pertolongan pertama Ya, atau first aid Dan ya Kita sebagai pelaku PP Atau first aid itu sendiri Harus apa Memakai yang namanya APD Alat Perlindungan Diri Jangan sampai tidak Ya Karena akan membahayakan diri kita sendiri Ya, untuk keselamatan kita Akan terancar Nah, apa saja Jenis-jenis dari APD Yang wajib kita gunakan Saat memberikan pertolongan pertama Nah, kita lihat Dari ujung kepala Ya, nanti sampai ke ujung kaki Dari ujung kepala Kita hendaknya memakai helm Ya Bukan hanya topi Kalau topi masih kain Kalau misalkan Kita kejatuhan benar-benar Terus dari atas Akan membahayakan Tapi gunakanlah helm Ya Untuknya seperti helm proyek Ya Kemudian Turun ke bawah Nah, ini kita menggunakan kacamata safety Ya Nah, ini seperti ini Ya Pakai kacamata safety Kemudian turun lagi ke bawah Kita menggunakan masker Nah, ini dia maskernya Ya, sebagai contoh Nah, gunakanlah masker Ya, pakai untuk melupi hidup dan mulut Kemudian yang berikutnya Nah, kita memakai sarung tangan latex Nah, ini contohnya ya Wajib pakai sarung tangan latex Kedua tangan kita Ya Terus Untuk melindungi tubuh kita Kita menggunakan yang namanya Apron Atau baju belindung Ya Biasanya terbuat dari plastik Bentuknya mirip selamik Kalau ibu yang sering di dapur Masak-masak Pasti tahu Yang menggunakan selamik Tapi dari plastik Sehingga apa Kalau kita kena darah Kena cairan tubuh dari si korban Kita tidak terkena Tidak sampai mengenai pakaian kita Atau masuk ke dalam tubuh kita Dan yang terakhir Yang kita pakai di kaki Adalah sepatu Nah, namun Tidak sembarang sepatu Sepatunya adalah Yang masuk dalam kategori Sepatu safety Ya Tidak asal sepatu vanovel Ataupun sepatu care Nah, itulah Ke enam Alat Oh, tambah satu lagi Yang belum Yaitu masker Resusitasi Nah, ini bentuknya seperti ini Ya guys Jadi lihat Ini fungsi untuk apa Masker ini Ini adalah untuk Nah, ditempelkan di mulut dan umum Di dunia penderita Yang kemudian akan dilakukan Nafas bantuan Atau inflasi saat melakukan RGP Resusitasi jantung paru Nah, itu nanti di sesi berikutnya Akan kita bahas Atau CPR Cardio Pulmonary Resusitation Ya, untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru Agar bisa berfungsi secara normal Nah, itulah untuk APD Nah, pertanyaan yang saya adalah Apakah keseluruhan APD itu wajib kita gunakan secara utuh Ya, dari ke enam ini harus dipakai semua Tentunya tidak Ya, saudara-saudara Ya guys, jangan lupa ya Tidak semua harus kita pakai Tetapi dilihat kasusnya Kalau misalkan hanya luka-luka ringan Misalkan ada luka kecil Ya, kalau orang Jawa bilang ada keseluruhan Misalkan kena korek api Nah, itu tidak perlu menggunakan APD yang lengkap Alam hati bisa menakuti-menakuti orang di sekitar Ya, APD lengkap ini kita gunakan Manakala kita melakukan tindakan pertolongan pertama Yang dari soko tinggi Yang bisa mengancam keselamatan diri si first aider itu sendiri Nah, ada beberapa langkah yang adanya ini kita lakukan sebelum memberikan pertolongan pertama Tindakan umum untuk menjaga diri si pelaku PP atau first aider Nah, ini diingat Yang pertama adalah untuk mencuci tangan Dan yang kedua adalah membersihkan peralatan yang akan digunakan Nah, yang pertama adalah mengenai cuci tangan Nah, kita endanya melakukan cuci tangan terlebih dahulu Sebelum melakukan tindakan pertolongan pertama Ya, ada enam langkah yang biasa kita lakukan Nah, saya mempunyai sebuah jembatan geledai Untuk mengingat atau menghafalkan langkah-langkah mencuci tangan Yaitu apa? Tepung selaci ol tartar Kita coba ulas satu ke satu Tepung adalah kita membersihkan telapak tangan Tepung yaitu membersihkan punggung tangan Selat Nah, berarti kita membersihkan selat-selat jari kita Ci itu singkatan dari gerakan mengunci seperti ini Ya, kemudian satunya lagi seperti ini Pol, nah itu jempol atau ibu jari Kita bersihkan kanan, kiri ya Bergantian dibersihkan Dan yang terakhir tartar Apa itu tartar adalah gerakan memutar ujung jari kita Dan gantian yang satunya lagi Manakala terdapat kotoran-kotoran di ujung-ujung kuku kita Maka kita wajib bersihkan Ambil sikat kuku Ya, khusus yang untuk sikat kuku Jangan bercampur dengan yang sikat gigi Nah, karena itu nanti jorok ya guys Pakai sikat kuku Nah, kalau sudah dibasuh lagi dengan urutan-urutan seperti tadi Tepung selaci pol tartar Lapak tangan, punggung tangan, selat-selat jari Gerakan mengunci, jempol atau ibu jari dan gerakan memutar Ya, bisa dilakukan dengan sabun cair ataupun sabun batak Namun saya sarankan akan lebih baik yang sabun cair Karena tidak terkontaminasi dengan tubuh atau tangan orang lain Ya, kemudian dipersiapkan air yang mengalir Ya, dengan kram Mungkin kalau mengadakan pakai air digayungi oleh gunungnya Nah, intinya adalah harus dengan air yang mengalir Tidak boleh di air yang dalam suatu wadah Atau bahasa silacat mungkin digung kayak gitu ya Kita masuk di sebuah baskom atau ember Itu salah Tapi harus dengan air yang mengalir Kemudian, untuk membersihkannya Kita bisa keringkan Bisa menggunakan tisu Bisa menggunakan lap Bisa menggunakan handuk kecil Atau yang lebih modern Ada di beberapa rumah makan Pakai hand dryer Ya, pengering tangan Kita tinggal letakkan tangan kita di bawahnya Nanti akan kering dengan sendirinya Atau yang model seperti ini di bawah Nanti akan ada pengeringnya Nah, apabila kita akan menggunakan lap Atau handuk kecil Nah, dibiasakan handuk kecil itu Satu sisi adalah untuk satu lengan Dibersihkan dengan gerakan memijak Sebagai fungsi adalah untuk Memperlancar keredaran darah seperti ini Nggak boleh digusuk-gusuk Seperti ini Tapi satu sisi untuk satu lengan Yaitu Untuk teknik mencusi tangan yang baik dan benar Hindari beberapa gerakan-gerakan yang salah Ini biasanya kalau habis cuci tangan Cara mengkeringkan tangannya masih salah Nah, yang pertama contohnya Setelah cuci tangan selesai Kemudian apa? Dilap-lapin di baju kayak gini Nah, itu salah ya guys Jangan lupa Terus kemudian kesalahan yang kedua Setelah cuci tangan Biasanya apa yang dilakukan Dicipret-icipretin begini Ya, tentang yang ketemunya atau kemana Percumaan Akhirnya apa? Kotor lagi Tembok, wastafel disekitarnya Akhirnya kotor lagi Dan yang terakhir Ada kesalahan yang berikutnya Ini khusus mungkin yang cowok-cowok ya guys Jangan sampai terjadi Setelah cuci tangan Kemudian apa? Dilap-lapin dirambut kayak gini Ya, nah kayak gini misalkan Nah, itu akhirnya apa? Kotor lagi tangannya percuma Sehingga nanti kalau kita akan makan sesuatu Kemudian kotoran yang ada di tangan kita itu terpelan Dan itu yang akan berakibat Bisa diare, menisret, dan seterusnya Ya Itu langkah untuk mencuci tangan Yang berikutnya Nah, bendanya Alat-alat yang akan kita pakai Entah itu pembalut Ngetela Kemudian ada bidai atau spalok ya Atau mentandung Yang akan kita gunakan Bendanya dalam kondisi yang bersih Syukur-syukur steril Jangan sampai masih kotor Masih ada noda-noda darah Dalam penanganan kasus PP sebelumnya Karena nanti bisa berakibat Burung bagi kesehatan si penderita Maupun diri si pelaku PP itu sendiri Peralatan Pertolongan Pertama PP Kit Atau First Aid Kit PP Kit Atau peralatan PP Apa saja isinya Nah, ini yang harus kita persiapkan Nanti kemudian Diletakkan ke dalam tas PP Bisa yang bentuknya seperti ini Ini ada yang model tas langsung Ya, yang dihumbung Atau boleh yang model tas canglo Seperti dengan sekolah Yang akan kemudian di taruh di samping sini Atau mungkin yang dari toolbox Ya, dari bahan yang seperti kotak Seperti itu untuk tempat perawatan Silakan Ya, dimodifikasi Sehingga nantinya Saat terjadi kejadian Kita bisa bawa kemana-mana Nah, sekarang kita akan pelajari Apa saja isinya Yang pertama Ada penutup luka Kasa steril dan pantalan kasar Nah, kita siapkan ya Kemudian nanti ini Fungsinya adalah Untuk membalut luka-luka yang terjadi Saat kita menemukan penderita Ya Kemudian adalah pembalut Nah, kita bisa menggunakan pembalut Yang berbagai macam ukurannya Bisa kita gunting juga Atau yang sudah tersedia di pasaran Di alat kesehatan Orang-orang produk terdekat Adalah pembalut Dengan ukuran macam-macam Tergantung dari lebar lukanya Nah, namun Yang saya perkenalkan Kalau di PMI Kita menggunakan Mitela Ini bisa berfungsi sebagai pembalut Ya Bisa nantinya berfungsi sebagai sling Atau dengan lantuan Atau bisa juga nanti sebagai penikat Gede Ya Nah, mitela ini Bentuknya Sibetiga seperti ini Ya, sehingga kalau kita beli Bahan Di tokoh kain gitu ya Beli satu metal Kemudian dibagi secara diagonal Ya Kita bawa secara diagonal Yang kemudian Tepi-tepinya Kita obras Atau kita neji Sehingga akan Rapi seperti ini Ya, ini dikenal dengan Mitela M-I-T-E-L-L-A Jadi double R Ya Fungsinya macam-macam Nanti di slide video berikutnya Kita akan belajar Kaitan dengan pembalutan Ya Yang berikutnya Adalah cairan antiseptik Ya, kita siapkan Nah, itu nanti untuk Membersihkan daerah Di sekitar luka Yang berikutnya Cairan mencuci mata Apabila terjadi luka Di sekitar mata si penderita Itu wajib kita bersiapkan Kemudian Peralatan stabilisasi Nah, yang sering kita pakai adalah Biday Nah, bisa kita lihat Ini contohnya Ya, biday Kalau yang Disiapkan ini ada Namanya biday kayu Karena terbuat dari bahan kayu Cuma dilapisi Sehingga Akan lebih nyaman Apabila Kita gunakan Untuk menolong Patah tulang si penderita Kita bisa melihat Ini ada yang merapi Komen yang biru Untuk wakar Tidak ada penutuan Ini hanya untuk Kesukaannya aja Terserah Namun Yang jelas Ukurannya itu macam-macam Ada yang panjang Ada yang sedang Ada yang pendek Ada yang lebih pendek lagi Bergantung di daerah mana Organ mana Terjadi patah tulang Baik itu patah tulang tertutup Walaupun patah tulang terbuka Ini namanya Biday Kemudian Nah, kita siapkan gunting Nah, kita siapkan gunting Ini untuk gunting Plaster Asa Terus juga melakukan exposure Juga menggunakan gunting Apa itu exposure Nanti di materi berikutnya Akan saya jelaskan Yang berikutnya Ada pinset Nah, ini Kita siapkan pinset Ya, guys Jangan lupa Kita pakai pinset Tadi sudah pakai salur tangan latex Terus pakai pinset Sehingga kita tidak langsung Membercikkan luka Menggunakan tangan kita Tangan kosong Tetapi wajib menggunakan Pinset ini Ya, ambil kapas Jika siapkan Langutan antiseptik Kemudian untuk Membercikkan daerah Di sekitar luka Atau untuk mengambil Alat-alat tertentu Ya pakai pinset ini Ya Nah, eksempelnya adalah Center atau pan light Ya Bukan center yang besar itu, guys Tapi center yang kecil Bentuknya kecil Seperti ballpoint ya Nah, ini sangat portable banget Ini bisa juga dikantuk Kayak gini Sangat mudah Ya, kecil ukurannya Nah, kita lihat nih Ini ada On-off-nya Nah, ini dilihat kan Dari ala ya Ini fungsinya adalah Untuk apa? Untuk mengecek Pupil mata penderita Ya, kita buka Bulang matanya Terus kemudian kita Sinali menggunakan penelak ini Apakah pupil matanya mengecil Atau tetap melebar? Nah, itu nanti bisa ketahuan disini Kalau secara normal Yang tidak mengalami Gangguan sirkulasi darah Kalau kita sinari Pipil mata itu kan mengecil Tapi kalau melebar Nah, kita harus Waspadai Di situ terjadi Yang namanya Gangguan sirkulasi darah Nah Yang berikutnya Adalah tapas Nah, kita siapkan tapas Ya, kita kasih Laluan antiseptik Untuk membersihkan luka Kemudian ada Selimut Nah, ini selimut ini penting Adalah untuk menjaga Suhu tubuh simpenderita Misalkan terdapat kasus-kasus Hipotermia Ya, penurunan Suhu tubuh simpenderita Itu menggunakan selimut Yang berikutnya Ada kartu luka Atau penderita Nanti selanjutnya Akan saya jelaskan Mengenai kartu luka Kemudian Membawa alat tulis Yang paling tidak ada pulpen Jadi tidak perlu Pakai alat tulis Seperti anak sekolah Lengkap gitu Pakai pulpen saja Kalau salah coret Itu untuk menulis Di kartu luka Atau waktu penderita Yang berikutnya Kita siapkan oksigen Nah, ini Bisa kita lihat Oksigen yang tak mengesan Yang biasa kita bawa Di mobil ambulan Atau yang bisa kita masukkan Di tas PP Ini ada Oksigen yang portable Benar-benar Yang kecil Seukuran segini Ini biasanya Terdapat di Alkas-alkas terdekat Atau di akunek terdekat Tapi ini Isinya sedikit Sehingga mungkin Hanya sekali pakai Terhadap kasus-kasus Penderita yang Mengalami gandungan Pernapasan Dan kemudian Ada tensimeter Dan steloskop Yang saya bawa Ini yang digital Ini adalah alat Untuk mengukur Tekanan darah Atau tensimeter Yang digital Sehingga Tengahnya dimasukkan Nanti dalam beberapa detik Sudah muncul Berapa tensinya Berapa sistoliknya Batas atasnya Dan berapa diastoliknya Atau batas bawahnya Dan yang terakhir Ada yang dikenal dengan Tandu Atau draguber Bahasa bulan Dan ini draguber Atau bahasa indonesia Adalah tandu Nah Mungkin bisa dilihat Di sini Beberapa tandu Yang kita miliki Nah yang perlu kita persiapkan Adalah yang ini Adalah dikenal dengan Tandu lipat Kenapa dikasih nama Tandu lipat Tentunya karena Dia bisa dilipat Dan kemudian Bisa ditaruh di tas Kemudian nanti Bisa di jinjing Di bawah kemana Lokasi kejadian Kemudian Di sebelah ini Ada lagi yang dikenal dengan Tandu spinal Atau spinal cord Nah ini warna Orange seperti ini Dan kemudian Di sini ada Untuk Ini Bantalan leher Atau bantalan kepala Supaya kepalanya tetap Begak lurus Dan tidak bergeser-geser Tandu spinal ini Digunakan Khusus kepada Pasien-pasien yang malami Patah tulang belakang Ya Atau spinal Tulang spinalnya Nah ini halatnya Yang ini harus latak Ya Berbeda dengan Tandu-tandu yang lain Ini keras Yang cukup keras Kemudian ada satu lagi Tandu ini Ya terbuat dari Bahan aluminium Ini dikenal dengan Nama Tandu scope Keunggulan dari Tandu scope ini Kita tidak perlu Untuk menggotong-gotong Pasiennya Tapi kita lihat Di sini Bisa dibuka Ya Bagian kepalanya Maupun kakinya Yang kemudian Kita letakkan Di sampingnya Kemudian dikunci Lalu diangkat Nah kelebihan lainnya Apa Di tandu scope ini Ukurannya bisa Ditanjangkan Atau dipendekkan Sesuai dengan Kebutuhan Tergantung dari Ketinggian dari Si penderita itu sendiri Ya Dan bisa dikunci Supaya aman dan Selamatnya Selalu terjaga Nah inilah Contoh beberapa Tandu Ya Itulah Beberapa PPGit Atau Perlukan PP Yang sendirian Dipersiapkan oleh kita Dalam melakukan Tindakan pertolongan pertama Sehingga Kalau Perlukan sudah lengkap Kalau ada kejadian Kita sudah Pegi Untuk memberikan Pertolongan Pertama Kartu luka Atau Kartu Penderita Untuk Pengetahuan yang terakhir Untuk sesi Dasar-dasar Pertolongan pertama Ada yang Dengan istilah Kartu Luka Atau Kartu Penderita Nah kartu ini Yang wajib disiapkan Kalo kita Para pelaku PP Atau First Aider Apa saja isinya Nah kita akan Bajari bersama Dalam secara kertas itu Paling tidak Kita lihat Ya Terdapat Ada Nama Atau Identitas Si korban Nama siapa Kemudian Umurnya Berapa tahun Usianya Kemudian Apa lagi yang Dilihat disitu Nah kita lihat Kesan umumnya apa Apakah trauma Atau medis Kasus trauma Atau medis Itu harus Dituliskan disitu Terus kemudian Tingkatan responnya Apakah Apakah awas Suara Nyeri Atau unrespon Atau unrespon Atau tidak Unrespon Nah itu harus Dituliskan disitu Supaya nanti Tenaga medis Yang ada di rumah sakit Mengetahuinya Yang berikutnya Adalah Gangguan perlampasan Ada atau tidak Itu harus dituliskan juga Yang selanjutnya Apa cedera yang dialami Oleh si penderita Apakah penderita Mengalami Luka Luka apa Luka sayat Luka tembak Kemudian ada Luka gores Dan lain sebagainya Dituliskan Terus apabila Pendataan tersebut Cukup parah Maka dikasih keterangan Kemudian Selain luka Juga bisa terjadi juga Adalah Kasus patah tulang Atau fraktur Apakah patah tulang terbuka Atau tertutup Juga perlu dituliskan Di kartun luka Kemudian Perkodongan pertama Yang dilakukan oleh Tim PP Atau setimen Ini kalau di perusahaan Di pabrik-pabrik Apa yang sudah dilakukan Contoh adalah Pembalutan terhadap Luka sayat Yang terjadi Terus kemudian Contoh adalah Pembedian pada Patah tulang Di lengan Bawah kanan Terus kemudian Ada patah tulang Di tungkai atas kiri Terus misalkan Ada luka tusuk Yang masih ada Benda yang menancap Di perut bagian kiri Terus misalkan Ada organ dalam Atau khusus yang terburai Di perut sebelah kanan Nah apa yang dilakukan Itu perlu dituliskan Yang namanya Kartu luka Jadi perlu saya sampaikan Misalkan kalau satu tim itu ada lima orang Paling tidak Ada satu tim leadernya Ada satu yang menulis Kartu luka Sebagai tim penulis Kemudian yang tiga Ini adalah sebagai pelaku PP-nya Nanti perlu saya sampaikan Untuk pabrik-pabrik Tindakan pertolongan pertama Terus kemudian Apa lagi yang perlu dicantumkan Di kartu luka Yaitu adalah Tanda vital Itu ada lima Tanda vital Mulai dari Frekuensi nadi Frekuensi nafas Terus kemudian juga Suhu atau temperatur Suhu tubuh tentunya Kemudian ada tekanan darah Atau tensi Dan yang terakhir adalah Kulit Yaitu ada kelembaban Dan warna kulit Nanti untuk Selanjutnya akan saya jelaskan Di slide video berikutnya Terus yang terakhir Kita tuliskan juga Riwayat penderita Nah nanti akan ada sesinya Ada singkapannya Akronimnya Dikenal dengan istilah Kompak Ada yang dikenal dengan Kelungan utama Kemudian obat-obatan Yang terakhir dikonsumsi Kemudian M Makanan atau minuman Yang terakhir dikonsumsi oleh si penderita Kemudian P Apa penyakit yang diderita Kemudian A Alergi Apakah ada alergi Ditubuh si korban Sehingga korban akhirnya Tidak sabarkan diri Contohnya Dan yang terakhir Jangan lupa Untuk menanyakan Kronologis kejadian Supaya kita mengetahui Tadi kesan umumnya Apakah karena kasus trauma Apakah kasus medis Nah kemudian Ada dua gambar Penampang gambar Yang tampak depan Dan tampak belakang Ini hendaknya Dikasih Simbol tertentu Atau tanda khusus Sehingga nanti Para petugas medis Di rumah sakit Akan mengetahui Apakah terjadi luka Atau centra Atau kepata tulang Di organ bagian mana Sekarang kita akan belajar Saya contohkan seperti ini Misalkan Terjadi Luka di kepala Kepala Termudian Kepala depan Misalkan disini Ada luka Kalau itu merupakan Kepala Kita kasihin Tanda Lingkaran Dengan golpoin Yang tadi sudah kita Terus Kemudian Terjadi lagi Luka Misalkan disini Di perut Kita lingkarin Terus Kemudian Kalau ada Patat tulang Kita Beri tanda X Atau tanda silang Misalkan ini Di Tungkai Bawah Kiri Disini Kita kasih tanda Silang Terus Berikutnya Misalkan terjadi luka Atau centra Di bagian belakang Maka di penampang Tubuh manusia ini Kapak belakang Kita kasih tanda Misalkan di Kepala bagian belakang Terjadi kebocoran Artinya Pendalahan di Kepala bagian belakang Maka disini Kita kasih tanda Lingkaran Atau Ovat Terus Kemudian Misalkan Disini Tungkai atas kanan Terjadi patah Tulang Kita kasih tanda Silang Disini Telah fungsi Dari Atu Luka Tungkai atas kanan Terima kasih tanda